Intro Saudara-saudaraku kadir Partai Demokrat dari Sabang sampai Murwaki dan dari Miama sampai Pulau Roti yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari Partai Dinasti dari Partai Keluarga Cikias menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis terbuka dan modern yang merupakan lendasan partai yang didirikan oleh para pendiri Sekali lagi bukan Partai Dinasti oligarki yang mengarah pada tirani Intro Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai Partai Dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013 dimana Bapak SBE menjadi Ketua Umum dan anak kendungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jendelar Partai Demokrat Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia dimana pengurus Partai Politik Partai Demokrat Bapaknya SBE Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekretaris Jenderal Sejatinya SBE telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat Fakta sejarah yang benar bahwa sejak Partai Bodomorat diaktekan di notaris oleh 99 pendiri Partai di Jakarta Kemudian Gayung bersambut bermunculan para pendiri Partai Demokrat di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia Mereka saling bahu-membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU sehingga Partai Demokrat menjadi Partai Peserta Pemilu 2024 Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kadir dari Sabang sampai Murake bersusah payah bekerja keras tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi Peserta Pemilu 2004 Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan Almarhumah Ibu Ani Idoiono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk empat lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor Pak SBY setelah mundur dari Kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor dimana saat itu saya ketua penitianya ini mendekaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat Saudara-saudaraku hadir Partai Demokrat di seluruh tanah air siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat mari kita buka fakta sejarah pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua Umum Partai Demokrat secara demokratis pada Kongres ke-2 di Bandung tahun 2010 dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tertandung masalah hukum namun belum status tersangka SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium dimana ketuanya adalah SBY Wakil Ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan Roda Partai Demokrat sebagai Ketua Umum inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka terjadilah KLB pertama atau Kongres Ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015 dimana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepimpinan Anas Urbaningrum sehingga saya Johnny Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marjuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat padahal pada Kongres ke-2 2010 memproles suara ke-2 terbesar setelah Anas Urbaningrum Pada Kongres ke-4 di Surabaya SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air yang paling meresahkan para Ketua DPD dan Ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota praksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk sebahagian disetor kepada Dewan Pimpinan Pusat dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggung jawabannya selanjutnya pada Kongres ke-5 15 Maret 2020 di Senayan Jakarta kembali SBY merekayasa tata cara Kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan dimana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan Ketua Umum selain itu tidak ada laporan pertanggung jawaban dari Ketua Umum SBY setelah pidato Ketua Umum SBY peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena Kongres semestinya seluruh peserta Kongres memiliki hak bicara padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan Ketua Umum atau perbedaan pendapat selanjutnya SBY mendesain Ketua-Ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklir AHY menjadi Ketua Umum itulah yang mereka sebut aklamasi makanya AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki oleh sebab itu AHY selaku Ketua Umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya SBY yang saya hormati menjadi turun gunung inilah yang disebut krisis kemimpinan Salam Demokrat Terima kasih telah menonton!